Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kami spektrumentity.com dan kami akan selalu menyajikan berita yang update dan terpercaya Harapan rakit Melaka akan pemimpin baru di Kabupaten Melaka kini terobati dengan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Melaka periode 2021-2024 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtiw Leskodat di Aula El Tarikupang Wakil Bupati Melaka Louis Lukitaurin Esos setelah dilantiknya menjadi Wakil Bupati Melaka kepada media menyampaikan kepada seluruh rakyat Melaka bahwa soal perselisihan akan masa politik waktu itu ditinggalkan untuk kembali bersatu membangun Kabupaten Melaka Besar dari saya, mari kita bergandengkan tangan, mari kita satu hati untuk membangun Melaka dan untuk hari-hari kemarin soal gesekan-gesekan politik yang kemarin-kemarin saya rasa cukuplah sudah cukuplah sudah karena semua sudah selesai di hari ini hari ini hari pelantikan dan saya dan Bapak Simon kita lebih meningkat membangun Melaka karena waktu kita cukup singkat Wakil Bupati Melaka Louis Lukitaurin Esos mengoraikan akan 100 hari kerja ke depan soal audit tetap dijalankan demi pencegahan akan korupsi yang ada di Kabupaten Melaka serta ingin kembalikan hak-hak rakyat ia pun menegaskan bahwa dengan adanya audit bukan berarti untuk masukkan orang ke dalam penjara namun hanya ingin kembalikan hak-hak rakyat yang ada di Kabupaten Melaka kalau untuk program 100 hari kerja itu itu tetap dijalankan tetap dijalankan bukan berarti kita untuk membalas-balas dendam soal hari-hari kemarin tidak ada namun yang kita lakukan itu sejujurnya bahwa itu adalah salah satu langkah pencegahan dari korupsi itu sendiri terus yang berikut itu salah satu cara ya itu kita untuk kembalikan hak-haknya rakyat kembalikan hak-haknya rakyat yang selama ini siapa tahu hilang dengan adanya kita periksa dengan sendirinya uang rakyat itu kembali bukan semata-mata kita periksa kita audit untuk memasukkan orang di penjara tidak yang ingin kita lakukan itu adalah untuk mengembalikan hak-hak rakyat itu saja Louis Lukita Olin tidak melihat bahwa akan dipindahkan atau di audit karena atas dasar balasan sistem politik namun Wakil Bupati Melaka Louis Lukita Olin Esos menguraikan bahwa tetap mempertahankan kualitas dengan sistem jika ada yang tidak berkualitas tidak segan-segan untuk diganti sedangkan mereka yang dilihat berkualitas di bidangnya akan tetap dipertahankan maka hal ini tidak ada rasa saling membalas dendam kupang spektrum ente teknik seantai menaporkan selamat menikmati selamat menikmati !